Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali di channel Shantik Silver Di video kali ini Hari ini kita berkesempatan Mendapatkan servisan Gelang tali Ini mas asli ya Mas asli plat Ini ada kodenya juga Nanti ini kita akan Bikin gelang kristal Karena permintaan dari Yang punya ya Ini modelnya Tabung atau pipa Bulatan seperti ini Ini juga mas asli Modelnya cantik ya Nah ini berhubung orangnya Bosen pakai tali Jadi nanti ini kita akan Bikin gelang kristal Ukuran 4 mili Selamat menyaksikan Langsung saja pertama-tama Kita akan copot Leontinya atau platnya Kita menggunakan tang Karena ini modelnya bisa Dicopot ya Jadi tidak perlu Dirusak talinya Ini kita copot Seperti ini Kita Ambil platnya dulu Sekalian kita ambil semuanya Kita siapkan platnya Akan nanti tinggal kita pasang talinya Untuk dibikin gelang kristal Seperti ini Jadi ini emas asli Satunya plat dan satunya model bola-bola atau pipa Untuk bahannya disini kita memakai tali Kiok Seperti biasa Seperti biasa ukuran kecil Pertama kita sambung dulu Pada Leontinya Karena ini Ditunggu orangnya Jadi Kita agak sedikit terburu-buru Untuk bikin kontennya Langsung saja kita tali Karena biasanya Kita potong dulu talinya Tapi kali ini Kita langsung tali saja Pada Leontinya Untuk yang plat Kita menggunakan Tali hitam Karena nanti kristalnya juga hitam Seperti ini Kita tali dulu Sekalian kita rapikan Dengan cara dibakar Terlebih kuat Seperti ini kuat ya Lalu kita ukur Kita kira-kira ya Untuk Apa Untuk size-nya Karena ini orangnya ada disini Jadi kita Langsung kita sesuaikan saja Atau kita kira-kira Langsung kita bikin Jadi dua tali Sekalian kita tali Tali biasa Nanti langsung kita bakar Insya Allah Sudah kuat Untuk emas sendiri Kita tidak berani Kalau Menarik terlalu keras Nanti Takutnya Malah patah Karena biasanya Untuk emas sendiri Bahannya sangat kecil Atau pipis Jadi kita Harus berhati-hati Beda dengan Apa Liantin lapis emas Biasanya tebal Untuk emas sendiri Biasanya Bahannya tipis Dan untuk yang Model Bulat-bulat Atau pipa Kali ini Kita memakai Tali giok Yang warna merah Karena nanti Kristalnya Warna marun Jadi kita Memakai Tali Yang merah Seperti Yang awal tadi Kita tali biasa Dan untuk talinya Kita potong Di akhir nanti Kalau sudah Kita tali Sekalian kita ukur Kita sesuaikan Untuk yang Model ini Ini untuk Berat badan Kurang lebih Sekitar Empat puluhan Kilo ya Jadi agak kecil Tapi berhubung Platnya sudah panjang Jadi tentunya Nanti tidak Memerlukan Kristal yang banyak Seperti ini Langsung kita ukur Sekalian Kita kira-kira Saja Syukur-syukur Orangnya ada Jadi langsung Di Diukur Kalau kalian Buat sendiri Di rumah Dan untuk Dipakai sendiri Tentunya Akan lebih mudah Untuk mengukurnya Seperti ini Kita tali dulu Biar jadi Sekalian Jadi nanti Tinggal Kita runce Kristalnya Kita Pasangi dulu Sekalian Talinya Sekalian kita Rapikan Kita bakar Insya Allah Sudah kuat Seperti inilah Hasilnya Sudah kita pasang Tali Selanjutnya Kita akan Runce ya Sebelumnya Kita Bakar dulu Ujung-ujungnya Ter menjadi Lancip Sehingga Mempermudah Untuk dimasukkan Ke lubang Kristal Pada dasarnya Caranya Sama saja Jadi Tidak ada Trik khusus Cuma memang Ada beberapa hal Yang Wajib diperhatikan Setiap Pembuatan gelang Harus diperhatikan Agar Kekuatan Atau Kualitasnya Menjadi bagus Seperti inilah Tali yang Dulu Yang kemarin Atau yang sebelumnya Dan inilah hasilnya Setelah kita Ronce kristalnya Yang pat hitam Dan yang bola-bola Merah marun Seperti ini Ini ujung kristalnya Sudah kita tali sekalian Agar Nanti kristalnya Tidak Jalan-jalan Atau tidak Lari-lari Kita Tali sekalian Dan proses selanjutnya Yaitu Kita bikin Serutnya Kita disini Memakai Tali giok juga Kita potong Kurang lebih Kisaran 10 cm Agar aman Agar mudah Di Tali Seperti ini Prosesnya Kita lilitkan Seperlunya saja Kita lilitkan Yang kenceng Agar Tidak mudah Lepas Seperti ini Kita lilitkan Seperlunya Dan sesuai selera saja Yang penting sudah kenceng Dan yang terakhir Kita kendorkan Untuk Mengunci Talinya Agar tidak lepas Seperti ini Ini berfungsi untuk Mengenali ya Mengunci Seperti ini Sudah Kenceng Yang ini Hasilnya Seperti ini Cukup mudah Cara membuatnya Selanjutnya Kita rapikan Kita potong Dan kita bakar Untuk Membakarnya Tidak perlu Lama-lama Secukupnya saja Yang penting Sudah bisa Menyatu Atau sudah meleleh Agar Talinya Bisa menyatu Dan tidak lepas Dan untuk yang merah Sama Kita bikin serut Serutnya Sama juga Memakai tali Gio juga Ukuran kurang lebih 10 cm Kita lilitkan Seperti ini Jadi Kalau kalian sudah Punya pengalaman Membuat Tali seperti ini Insya Allah Mudah caranya Dan selanjutnya Tinggal Kalian meningkatkan Kreativitas saja Karena ini Kami Atau saya Juga Bisanya Otodidak Secara Pengalaman Jadi Sering-seringlah Menyimak video Selanjutnya Kita rapikan Juga Kita potong Jangan terlalu Mepet Agar lebih Mudah Atau tidak Beresiko Lebih mudah Membakarnya Seperti inilah Hasilnya Sudah bisa Diserut Dan memang Untuk awal-awal Agak kenceng Agak Agak serut Karena Biasa Selanjutnya Kita pasang Kristal Pada setiap Ujung Talinya Agar Ini berfungsi Untuk Menarik serutnya Kalau tidak Pasang Nanti Sulit Dan Seperti inilah Hasilnya Ini sudah Finish Sudah kita Pasang Kristal Ujung-ujungnya Seperti ini Dan Inilah Hasilnya Cukup Cantik Demikian Video kita Hari ini Semoga Video ini Bermanfaat Buat kalian Jangan lupa Yang belum Subscribe Silahkan Subscribe Dan Jangan lupa Di like Dan di share Agar Channel Santik Silver Bisa semakin Berkembang Dan tentunya Bisa Bermanfaat Buat kita Semua Amin Ya Rupal Alamin Jika ada Kritik dan Saran Langsung saja Komen pada Video Agar menjadi Ajuan Buat kami Supaya Channel Santik Silver Bisa Lebih Baik Cukup Sekian Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sarang Terima kasih selamat menikmati